Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara meng-copy atau memindahkan data dari komputer atau laptop ke flash disk atau HP atau yang lainnya ya Nah kita akan saya akan memberikan tutorial cara memindahkan atau meng-copy Nah sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like subscribe dan komen oke ya nah nah disini saya akan mengkonekkan flashdisk saya ini ya ke laptop nah nah disini terdeteksi masih lokal C sama D ya Nah kita colokkan nah ini nah berarti ini sudah di flashdisk ya sudah terdeteksi flashdisk nya hingga kita mengindahkan atau meng-copy data ke dalam flashdisk kita Nah itu kita lanjut ke layar Nah kita sudah sudah masuk ke layar laptop lagi ya Nah untuk masuk ke tampilan seperti ini nah caranya disini saya tutup dulu nah caranya disini silakan bisa cari di pojok ya pojok kiri bawah tombol start Nah biasanya disini ini ada kalau Windows 7 itu sudah ada ya kalau kalau nggak ada bisa diketikkan disini atau bisa langsung cari ikon seperti ini ya dari ikon seperti ini nah disini tulisannya file explorer nah ini ya kita langsung aja klik saja sekali klik kiri nah setelah itu kita masuk ke disk PC ya klik disk PC nah nah ini ya flashdisk ya saya tadi yang sudah terdeteksi ini lokal C lokal D dan ini flashdisk nah disini saya buka kalau dulu isi flashdisk saya tadi ya kita klik kiri dua kali atau klik kanan sekali setelah itu pilih open nah ini isi flashdisk saya ya isi di dalam flashdisk saya ini nah ini nah terus kita mau ngopi data misalnya dari laptop ke flashdisk atau dari flashdisk ke laptop nah ini bisa sama aja ya Nah misalnya saya mau cari data di laptop saya laptop atau komputer bisa ya sama aja nah misalnya ini ya nih gambar ini kita bisa klik kanan ya klik karena pada gambar yang mau kita copy nah setelah itu kita pilih copy nah terus kita cari kita cari flashdisk kita tadi disini ya USB nah ini nah ini tadi saya tadi klik kanan lagi setelah itu paste nah ini ya nih sudah dia sudah pindah terus misalnya kita itu tadi satu-satu ya misalnya kita mau ngopi banyak ya kita klik saja ya klik blog kita bisa blog misalnya kita blog nah klik kiri tahan tarik kursornya gimana yang mau kita mau blog ya Nah ini berarti kita mau copy sama dari setelah kita blog kita klik kanan copy ya setelah itu kita cari flashdisk setelah itu kita pastikan device disk nah ini tadi sudah selesai tadi sudah ada nah ini ya jadi itu untuk memindahkan atau meng copy data ya kalau memindahkan data berarti kita menggunakan cut ya misalnya kita memindahkan misalnya ini kita klik kanan cut setelah itu pindahkan paste kan disini ke kanan paste nah ini ya ini setelah itu kita lihat di tadi nah sudah tidak ada ya Jadi kalau bedanya copy sama pindah itu beda ya ya kalau meng copy itu menggandakan tadi kalau kita copy file yang aslinya tadi masih ada ya tapi kalau kita cut Hai terus setelah itu kita taruh sini berarti file aslinya hilip pindah hilang pindah ke paste kan kita yang baru itu kebalikannya semaca dari flashdisk misalnya dari flashdisk ini ya kita dari flashdisk ini ini klik sama klik kanan copy kita pindah di sini klik kanan paste nah itu sama aja kita memindahkan dari flashdisk ke laptop atau dari laptop ke flashdisk itu sama aja terus misalnya kita mau membuat folder baru ya kita bisa gabungin kita bisa ctrl n atau klik kanan saja klik kanan pada lembar kosongnya kita pilih new setelah itu pilih folder nah nah kita tinggal ganti nama folder coba atau tutkom tutorial nah ini nama folder ini kita buka masih kosong nah kita mau pindahkan gambar-gambar ini tadi ya ya isinya yang tadi ke dalam tukom tutorial tadi ya kita cut saja pindah klik buka dulu bahwa itu paste nah ini nah ini isinya ya sama nah berarti tadi pindah di dalam folder tukom tutorial itu ya eh mungkin itu itu saja untuk pertemuan kali ini untuk pemindahan file dari laptop ke komputer atau dari komputer ke dari laptop ke flashdisk atau dari flashdisk ke laptop nah tunggu tutorial saya selanjutnya sebelum saya akhiri jangan lupa temukan tombol subscribe like dan komen saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh